Kasus mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Lutfi Hassan Ishak masuk dalam salah satu soal ujian bahasa Indonesia di Bogor, Jawa Barat. Sejumlah kader PKS di kota hujan tersebut berang. Apa jawaban Anda jika menemukan soal ujian bahasa Indonesia seperti ini? Upaya KPK menyita mobil mewah mantan Presiden PKS Lutfi Hassan Ishak gagal. Kalimat ini dapat diringkas dengan menghilangkan pernyataan di bawah ini. A. Menjita mobil B. Lutfi Hassan Ishak C. Kemarin D. Mantan E. Gagal Apapun pilihan Anda, yang pasti soal ini membuat Partai Keadilan Sejahtera di Bogor berang. Sebab pertanyaan ini ada di lembar ujian untuk siswa kejuruan di kota hujan ini. Menurut pengurus PKS Kabupaten Bogor, soal ini dianggap menyinggung mereka. Sehingga PKS berencana menggugat dinas pendidikan Kabupaten Bogor. Naskah soal itu sudah diberikan kepada kuasa hukum internal ini. Dari DPR ini, apakah nanti termasuk unsur atau dalam delik A2 nanti ya, perbuatan tidak menyenangkan. Kan ini nampaknya secara politik sangat tendensius gitu kan. Ya, PKS ini. Pihak dinas pendidikan menyatakan tak ada niat negatif dibalik soal itu. Mereka juga mengaku telah menjelaskan hal ini pada PKS. Saya tidak bisa mengatakan salah tidak salah. Ini adalah sebuah soal akademik, indah hajar pengayaan kepada para siswa untuk mencermati tentang bagaimana membangun sebuah struktur pelajaran bahasa Indonesia yang baik dan benarkan. Itu sebenarnya intinya gitu kan. Sanggutan tidak berpikir hal-hal lain. Hanya menyusun informasi kekinian yang perlu ditulis dalam sebuah naskah soal. Dan itu sudah saya katakan kepada para pengurus PKS. Dinas pendidikan menyatakan soal dibuat untuk kalangan terbatas. Mereka juga telah memanggil guru pembuat soal dan akan mengevaluasinya. Dari Bokor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan.